Kelas 7 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 126 lagi, yaitu bagian C. Berikut ini adalah tanda stiker yang Sinta Galang dan Ara buat. Bisakah kamu membantu untuk mencocokkan tanda stikernya itu dengan gambarnya? Tulislah nomor di bawah masing-masing gambar. Ini gambarnya, ini ada dia dan kamu cocokkan. Ini gambarnya cocok yang nomor berapa? Kalau yang nomor satu ini cocoknya dengan no food or drink in the bedroom. Tidak boleh minum, makan dan minum di dalam kamar tidur. Nah, sekarang kamu tulis. Ini yang mana cocoknya? Yang ini cocoknya adalah sepatu di depan pintu. Nah, nomor berapa ini cocoknya? Ini nomor empat ya. Take off your shoes at the front door. Buka sepatunya di depan pintu. Ini nomor empat. Kemudian ini piring ya. Piring cocoknya ini nomor lima ya. Jangan tinggalkan piring kotor di wastafel atau bak pencuci piring nomor lima ini. Nah, kemudian ini yang berikutnya, ini cocoknya adalah yang nomor tujuh. Flush toilet after using. Siram toilet setelah digunakan. Nah, itu. Kemudian ini ada lagi buang sampah, ini dia. Cocoknya adalah bersihkan, tinggalkan ruangan dengan bersih ya. Nah, ini cocoknya nomor satu ini. Kemudian, nah ini gambar orang yang buang sampah ke dalam toilet. Ini cocoknya nomor tiga. Jangan buang sampah ke dalam toilet. Ini nomor tiga. Nah, lanjut ini gambar orang basket, apa namanya, keranjang pakaian kotor. Nah, ini nomor berapa lagi ya. Nomor enam kalau nggak salah ini ya. Nah, put dirty clothing in the basket. Letakkan pakaian kotor di keranjangnya. Nomor enam ini ya. Kemudian yang terakhir, ini cocoknya adalah jangan buang sampah sembarangan yang nomor dua ini. Nah, itu dia nomor dua ya. Oh, kok type. Nomor dua ya. Itu worksheet tiga lapan belas. Kita lanjut pada halaman seratus dua puluh tujuh. Perhatikan kembali worksheet tiga lapan belas. Bisakah kamu menebak di ruangan mana? Tanda stiker itu harus diletakkan. Nah, tulislah nomor dari tanda stiker itu di sebelah masing-masing gambar berikut ini. Jadi, untuk di front door, stiker mana yang paling cocok diletakkan. Yaitu nomor, kita lihat. Nah, take off your shoes at the front door. Itu yang cocok ya. Untuk nomor ini ya, nomor empat. Kemudian di bedroom. Nah, kalau bedroom biasanya itu kepakaian kotor itu ya. Ini cocoknya nomor enam ya. Put dirty clothing in a basket. Letakkan pakaian kotor di keranjang nomor enam. Kemudian dining room. Dining room ini ya cocoknya adalah clean up after you save. Bersihkan setelah tidak kamu pergunakan lagi. Kamu pakai ya. Ruangannya itu nomor. Ini cocoknya nomor satu. Kemudian ada kitchen. Kitchen ini yang mana yang cocoknya. Ini nomor, please do not litter cocoknya ini. Jangan buang sampah sembarangan. Dan juga yang donor nomor lima ya. Jangan tinggalkan piring kotor di wastafel atau tempat pencuci piring. Jadi, ini nomor dua. Kitchen ini dua dan lima. Nah, berikutnya adalah bathroom, kamar mandi. Cocoknya adalah yang nomor, ya nomor tiga ya. Do not leave dirty dish in the sink. Eh, nomor berapa? Nomor tiga, sorry. Do not throw any trash in toilet ya. Jangan buang sampah ke toilet. Dan juga nomor tujuh. Plus toilet after you sink ya. Jadi, itu nomor tiga dan nomor tujuh. Nah, nomor tiga dan tujuh. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Untuk worksheet 318 dan worksheet 319. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.